Galih Ginanjar CS terus upayakan mediasi kakak Firus Arafik mengatakan minta maaf aja sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Dilarsir bisnis wawkren.com kakak Firus Arafik Rani merespon upaya damai yang terus diminta oleh Galih Ginanjar sebagai tersangka kasus ikan asin Rani menolak tegas dan didukung oleh warganet Kasus ikan asin yang dilaporkan sang mantan istri masih terus bergulir Galih bersama Fabulo Binwa masih ditahan dengan status tersangka Rupanya pihak tersangka terus mengupayakan upaya mediasi terhadap virus Upaya mediasi ini memang pernah diungkapkan istri Galih Meski disebut telah ditolak suami Firus pun menegaskan penolakan tersebut melalui sebuah unggahan instagramnya Namun pihak tersangka rupanya belum patah semangat untuk mengupayakan mediasi Kakak perempuan Firus Rani lantas dibuat geram oleh upaya tersebut Menurut Rani pihaknya telah menutup pintu mediasi dan meminta para tersangka untuk segera bertobat Rani juga mengingatkan sikap para tersangka sebelum virus resmi melaporkan mereka Mediasi Mediasinya Amat Allah SWT Minta maaf yang banyak Udah nyakitin wanita muslim Udah nyakitin hati seorang ibu Udah menghina harga diri wanita muslim Minta maaf yang banyak sama Allah Salat taubat tulis Rani melalui instastory Yang dibagikan kembali oleh virus Buat kita sudah gak ada yang namanya mediasi Hukum biar berjalan sebagaimana mestinya Sekarang ribut mediasi Sebelumnya malah ketawain Fitnah sana sini Nantangin seolah kebal hukum Ngomong seenak uktilnya Gak dipikir ke depannya bakal bagaimana Hmm tegas Rani Saino itu mediasi Sampai sini paham kan Menanggapi hal tersebut Warganet pun ikut dibuat geram Warganet lantas memberikan dukungan penuh Agar kasus ikan asin dilanjutkan Tanpa proses mediasi Demi menimbulkan efek jerah pada pelaku Inilah dia komentar Warganet terkait hal tersebut Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati